Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang guys Oke guys Kali ini saya berada di kapal Sabuk Nusantara 106 ya Kebetulan kemarin kita ada temuan Rekom dari Manuspektur Terkait masalah Bar alarm ya Dan general apa General alarm Jadi alatnya ini guys Jadi akan saya jelaskan Permasalahannya Kemarin itu Banyak sekali elor Jadi Bingung Disananya Di bawahnya udah nyala Disini gak ada Ya Terus Intinya error lah Jadi Kita melakukan Pengecekan Saya Sama Malim Tiga ya Masa hujan Selaku perwira Keselamatan Jatah Sabau Membantu saya Dalam pekerjaan ini Dan Alhamdulillah Tiga hari Kita selesai pekerjaan Finis hari ini ya Lumayan Yang jadi masalah Di kapal ini Gambarnya masalahnya gak ada Jadi Agak sedikit ruwet ya Kita harus ngurut Jadi makanya Saya bikin Edukasi Atau tutorial ya Bagaimana Seandainya teman-teman Nanti mengalami Naik di kapal ini Mungkin teman-teman Dari kapal-kapal Sampo Kebanyakan ya Khususnya kapal Sampo Sisternya kapal ini Adalah 98 98 Sama juga Tidak ada Kamar juga Nah Kita selesai Nanya Yang bikin ya Gak dikasih juga Akhirnya Kita urut Secara manual Secara Filing ya Secara Filing Jadi Dari Anjungan Dari sini MCP Ke sana Ke smoke Terus sini ke smoke Baru ke belakang Jadi Sistem Perkabelan Atau instalasi kabelnya Untuk kapal ini Dia per deck Untuk Kayak di sini Ditulis Anjungan Itu deck 4 Ini deck 4 Ini yang saya berada Ini deck 4 Terus habis itu Deck 3 ya Di sini deck 3 Deck 2 Deck 1 Itu Kita cek Jadi kalau ada Di sini Sistemnya seri Kalau Untuk Contoh Untuk Ini Untuk Untuk Detektor Jadi Sistemnya seri Jadi kalau Ada alarm Itu Kayak Di anjungan Di anjungan Yaudah Kita periksa Daerah Deck 4 Kalau Deck 3 Deck Penumpang Itu Semuanya Kita cek Ya mau Nggak mau Kita harus Ngecek Seperti itu Karena Karena Keterbatasan Di sini Tidak ada Ini Apa Instalasi Untuk Dari anjungan Sampai Ke Tamar Mesin Jadi kita Patokannya Adalah Dari atas Dari atas Lurus Lurus Bawah Deck 4 Deck 3 Deck 2 Deck 1 Seperti itu Jadi Sistem Daripada Fire Alarm Ini Dipasang Di kapal Ini Secara Seri Jadi Langsung Aja Main Plus Ntar Ya Tak Carikan Contohnya Biar Paham Terima Baru Tadi Yang Baru Tadi Ini Seperti ini Tapi kita Dapat Amrahan Yang Seperti ini Ada 4 Titik Di sini Ini Contoh Ini Bukan Tadi Kita Sudah Kehabisan Ada 10 Bukan Itu Masih Ada Itu Yang Lama Itu Nggak Apa Saya Masih Jadi Kalau Ini 12 12 34 Jadi Kita Masangnya Adalah Ground Ground Kalau Di sini L1 L2 L1 L2 L1 L2 Itu Warna Biru Kabelnya Kalau C1 C2 Itu Warna Coklat Warna Coklat Jadi Nanti Kalau Sampai Mengalami Pengantian Tidak Seperti Ini Yang Di Amra Ya Maling Tiga Udah Paham Nih Maling Udah Saya Jari Nah Ini Udah Tinggal Ini Aja Plus Apis Aja Plus Atau Main Main Ground Sama Ground Ini Jadi Satu Jeper Plus Sama Blush Udah Itu Aja Yang Menting Toleransi Untuk Tegangan Sama Amper Seperti Itu Untuk Apa Namanya Bellnya Ini Sistem Bellnya Ini Kita Dapat Amperhan Yang Dua Kabel Dua Kabel Tapi Disini Dia Menggunakan Empat Kabel Tidak Masalah Tinggal Di Jumper Untuk Merah Sama Merah Hitam Sama Hitam Tinggal Langsung Disambung Disolasi Itu Aja Caranya Ini Menggunakan 24V Sama Nah Ini adalah MCP Kejadian Di kapal Ini Pemasangan MCP Terbalik Jadi Yang Harusnya Itu IO Ada Gambarnya Nah Ini Jadi Disini Menggunakan 1234 1234 1234 1234 Seperti Ini 1234 Nah Input Nya Adalah 1 Dan 3 Harusnya Tapi Di Anjungan Ini Dipasang Di 24 Jadinya Error Nah Error Satu Deck Ini Error Semua Kalau Sudah Gitu Nggak Bisa Nangkap Penamanya Sinyal Jadi Pada Saat Disana Dilepas Ininya Kita Buka Bricknya Tetap Nggak Bakalan Nongol Disini Tapi Sekarang Sudah Sudah Berfungsi Jadi Alhamdulillah Berfungsi Semua Finish 3 hari Naik Turun Tangga Ya Mungkin Nggak Mau Karena Itu Tadi Kamarnya Tidak Ada Jadi Kalau Menangani Seperti Itu Kalau Ada Kerusakan Perdek Jadi Bukan Bukan Istilahnya Di Paralel Di Seri Dari Dek 4 Ini Dari Depan Kebelakang Terus Dek 3 Depan Belakang Diurut Itu Nah Untuk Bell Ini Dia Tersendiri Tapi Kalau Ini Manual Callpoint Ini Menjadi Satu Dengan Smoke Detektor Atau Hit Detektor Jadi Satu Saluran Satu Rangkaian Jadi Kalau Ini Ada Bermasalah Error Atau Dia Error Dia Kena larun Disini Tapi Tidak Menunjuk Itu Jadi Harus Harus Jelik Kita Menganalis Sanya Sama Dengan Disini Ada Yang Iseng Mungkin Ya Atau Ya Mohon maaf Mungkin Tidak Tau Siapa Ya Dipotong Perpotong Mungkin Perpotong Atau Dipotong Karena Empat Kabel Itu Sama Rata Caranya Saya Apa Saya Pergerakan Ini Dipotong Mungkin Berisik Atau Bagaimana Ya Tau Ya Seperti itu Jadi Kita harus Ngeceknya Perdek Itu Pastikan Semua Perangkat Kondisi Bagus Nah Ciri Apa Dia Rusak Bila Dikasih Asap Ini Dikasih Asap Dia Tidak Sedangkan Dikasih Asap Dia Tetap Nyala Tetap Nyala Tetap Nyala Tetap Setelah Dilepas Di Reset Dia Tidak Mau Tetap Tetap Alaran Terus Itu Satu Rusak Nah Kedua Pada Saat Dikasih Apa Namanya Dimasukin Tegangan Dimasukin Tegangan Dikonek Tegangan Dia Apa Namanya Tidak Nyala Ininya Apa Lampu Lightnya Dia Tidak Ngeblip Nah Itu Juga Termasuk Rusak Bisa Juga Di Dek Satu Tadi Itu Kabel Skun Longgar Ya Kabel Skun Nah Ini Ini Namanya Kabel Skun Ini Kalau Longgar Longgar Satu Error Semua Dek Satu Itu Jadi Yang Belakangnya Nggak Bisa Nggak Bisa Apa Namanya Nggak Bisa Nangkep Sinyalnya Makanya Harus Harus Jeli Ya Pada saat Menganalisa Ini Ini kan Ini ground Warna biru Di jemper Nggak apa-apa Motorus ini Nggak apa-apa Ini kan juga Jemperan Ini sama ini Satu dua Nah itu Jadi Ini Di sistem Seri Lebih mudah Teman-teman Untuk Melaksanakan Penggantian Tanpa Harus Menatakan Teknis Tinggal Minta Apa Namanya Minta Sperpat Nah Ini pada Saat Kondisi Bagus Saya Nyalakan Ya Jadi Ini Kondisinya Normal Baterai AC Masuk Ini Masuk Ini Adalah Untuk LED-nya DC Nah Ini Ini Yang Power AC Power AC Nah Ini Yang DC Alat Ini Ada Backup Ya Namanya Backup Jadi Pada Saat Kapal Blackout Alat Ini Akan Tetap Nyalah Karena Ini Fire Alarm Ini Sangat Penting Untuk Menjaga Jangan Sampai Ada Indikasi Kebakaran Biar Biar Tidak Deteksi Sama Dia Akan Apa Namanya Akan Standby Terus Gak Boleh Mati Ya Saat operasi Rikali Mungkin Lagi Perawatan Atau Apa Nah Ini Adalah Sound Disini Harus Keluar Tegangan 24V Ya Ini Sound 1 Eh Sound Sorry Sorry Deck 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 1 Deck 2 Deck 3 Deck 4 Ini Sama Ukur Sama Yang Biru Ini Pasti 24 Kalau Sudah Disini Bagus 24 Berarti Sistem Daripada Konsul Daripada Ini Tidak Ada Masalah Tegangan Input 24 Masuk 20 Masuk Standby Pada Saat Ini Baterai Ini Baterai Kering Ini Backup Jadi Pada Saat Dia Tidak Digunakan Kita Itu Ini Fuse Untuk Sinyal Atau Apa Ya Sensor Ini Fuse Fuse Begini Guys Jadi Harus Paham Ini Kondisi Normal Normal Seperti Ini Tidak Ada Foul Tidak Ada Alarm Tapi Kalau Ada Alarm Di Deck 1 Dia Akan Nyala Deck 2 Akan Nyala Deck 3 Akan Deck 4 Akan Nyala Jadi Itu Aja Sementara Jadi Kita Harus Jeli Untuk Pemeriksaan Kemarin Deck 2 Yang Tiba Tiba Alarm Sendiri Deck 2 Disini Tiba Tiba Nyala Tapi Kemarin Hampir Separa Kapal Ini Deck 2 Depan Hidup Tapi Yang Belakang Mati Semua Nah Itu Ketemu Ada Masalah Di Manual Call Point Manual Call Jadi Dia Terhenti Disitu Posisi Di Mana Di Dekat Pintu Sebelah Kanan Deck 3 Sama Deck 2 Sama Deck 2 Sama Deck 3 Iya Alhamdulillah Bagus Untuk Fire Alarm Di Kapal Ini Jadi Kapal Ini Sama Ya Dengan Sabot 98 Sama Sistem Instalasi Kabel Sama Jadi Bisa Dipraktekan Kalau Ada Masalah Seperti Itu Tadi Mau Penggantian Apa Manual Call Point Mau Penggantian Tinggal Itu Aja Disesuaikan Untuk I.O Jadi Jangan Sampai Terbalik Sama Dengan Kabel Nya Apa Namanya Nadi Nah Kayak Ini Di Apa Kalau Terbalik Ya Enggak Ini Enggak Bisa Juga Umpamanya 1 2 Ini Harusnya In Ya In Out Itu Atau Main Plus Terbalik Enggak Ketemu Jadi Harus Pas Ya Dilihat Di Bukunya Kayak Gini Tadi Yang 1 2 3 4 Input Yang Mana Output Yang Mana Jangan Sampai Input Ditaruh Output Atau Output Ditaruh Input Di Akhirnya Ada Error Bingung Nanti Teknik Juga Bingung Apalagi Ini Apa Saya Tiga Hari Sama Malam Tiga Naik Turun Malam Satu Standby Dari Anjung Kita Yang Larisan Laris Ini Dibawa Itu Sampai Gempor Juga Ya Karena Ini Gak Ada Wiring Ya Alhamdulillah Hari Ini Selesai Jadi Bar Alarm Sabu 106 Berfungsi Dengan Normal General Alarm Berfungsi Manual Callpoint Semua Dites Berfungsi Smoke Detektor Semua Berfungsi Dari Dek 4 Sampai Dek 1 Oke Teman Mudah Mudah Sedikit Edukasi Ini Dan Ada Manfaatnya Buat Teman Yang Menghasilkan Video Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima